apa kabar jumpa lagi dengan saya semoga anda semua tetap sehat kuat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban menyertai anda sekalian amin talas hitam mungkin anda pernah mendengar yang namanya talas hitam daun talas hitam talas itu ada yang hijau warna daunnya itu bahkan dari batangnya itu hijau ke daunnya juga hijau ada yang hitam dari batangnya itu hitam akarnya batangnya kemudian daunnya juga hitam itu talas hitam saya tidak membawa contohnya ya tidak membawa contohnya mungkin kalau suatu saat mudah-mudahan membuat contohnya talas hitam daun ini memang termasuk daun yang unik ya unik dan agak langka kalau talas hijau kan banyak ya talas hijau itu banyak kita kita temui ya kalau talas hitam memang agak agak sulit ya agak sulit biasa yang jika dibutuhkan itu sulit biasa tapi ketika sedang tidak dibutuhkan kita sering melihat yang namanya daun talas hitam itu selain unik daunnya ya bagus daunnya bisa dipakai hiasan bisa dipakai hiasan di rumah di halaman rumah ya di halaman rumah tetapi jangan di dalam rumah jangan di dalam rumah apalagi di dalam kamar kurang baik ya itu di di luar rumah di halaman daun talas hitam selain di untuk hiasan selain dipakai untuk hiasan itu memang ada khasiat tertentu ketika kita menanam talas hitam di rumah di antara khasiat dari talas hitam daun talas hitam ini itu memiliki khasiat untuk menolak pengaruh sihir menolak pengaruh bahkan pelet atau gendam atau mungkin ada yang ingin berbuat aniaya melalui ya seperti santet ya atau teluh ya teluh kita samakan saja dengan santet ya nah katanya daun itu memang untuk menolak hal-hal yang berbau black magic gitu disebutnya black magic sebutnya black magic apa tuh bahasa kitanya tuh ilmu hitam tapi ilmu hitam hitam disini maksudnya ya seperti pengaruh-pengaruh sihir orang yang iri dengki mungkin ya orang yang ingin berbuat aniaya tipu daya nah itu nah itu bisa merasa merasa dia tuh ada yang ganggu itu ini dan memang berhasil berhasil begitu ya yang saya pernah coba mungkin ada yang tidak berhasil mungkin ada ya tetapi yang saya hitung satu kemudian dua tiga empat bahkan dengan cerita bahkan ada tuh orang yang terkena pengaruh ingat terus kepada mantannya kemudian dia tuh ada yang mengusulkan dia tuh dengan talas hitam kemudian dicuci muka cuci mukakannya lupa tidak ingat lagi orangnya masih ada sekarang masih ada ya jadi ketika kita mendapat pengaruh gendam atau ada pengaruh lain ya bukan dari manusia saja misalkan gendam dari makhluk halus karena makhluk halus juga besar kemungkinan memiliki ilmu seperti itu bisa saja kan makhluk halus juga suka kepada kita dan makhluk halus juga ada yang memiliki ilmu seperti itu ada yang memang polos-polos tidak ada yang tidak memiliki ilmu ilmu gaib itu begitu ya ada yang memiliki ada yang tidak juga nah ketika dia ingat terus orang yang tadi itu dia mengambil daun talas hitam kemudian dicuci mukakan kemudian memang tidak ingat lagi tidak ingat lagi dan bahkan tidak ingin kembali yang asalnya selalu ingat ingin kembali bahkan tidak ingin kembali lagi jadi dia tuh bercerai ya bercerai dengan istrinya ingat terus kepada kepada mantan istrinya tuh ya mungkin dia tuh ada ada apa tuh perasaan mungkin loh apa saya digini digini mungkin ada perasaan itu mungkin ya tetapi kita tidak tidak begitu ya jangan begitu nah dia mengambil talas hitam diusulkan kemudian dicuci mukakan dan tidak ingat lagi begitu ceritanya ya ceritanya cerita saja sedikit semoga bisa diambil manfaatnya mungkin ada bisa diambil motivasinya itu hasil daun talas hitam untuk menolak pengaruh pelet menolak pengaruh genam menolak pengaruh sihir menolak pengaruh mata jahat daun talas hitam bisa mungkin bisa bermanfaat dan yang sudah saya coba memang begitu tapi tidak tahu anda jika ingin mencoba silahkan kalau misalkan mau dicuci mukakan misalkan ingat terus ke seseorang ingin lupa ya tentunya kita mesti berniat dulu menguatkan ingin berniat untuk memang melupakan kemudian kita mencari daun talas hitam itu namanya usaha ikhtiar kemudian mencari daun talas hitam cuci dulu ya tentunya cuci dulu pakai air hangat cuci dulu kemudian mungkin sebagian ditanam di halaman rumah sebagian kita pakai ya mungkin agak gatal sedikit mungkin kalau yang kulitnya sensitif makanya cuci dulu bersih ya pakai air hangat begitu daun talas hitam semoga bermanfaat selamat menikmati